assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera kawan-kawan semua apa kabar semoga selalu sehat dan sejahtera selalu perjalanan kita kali ini akan menuju ke kota biru-biru bergerak dari SMA Negeri 1 Deli Tua kita lewati jalan pendidikan melalui kuburan Jepang di kiri kanan ini dikenal sebagai areal kuburan Jepang teman-teman perjalanan menuju kota biru-biru ini tidak terlalu jauh dari kota Medan sebenarnya kita dapat ditempuh hanya sekitar setengah jam saja tapi kami bergerak dari daerah Marendal sekitar Pasar 3 memasuki jalan besar di Lituwa kita terus menuju ke arah armet untuk nanti mencapai simpang tiga biru-biru teman-teman semua perjalanan ke biru-biru adalah dalam rangka untuk melihat bagaimana perkembangan kota biru-biru kota biru-biru sebenarnya adalah satelit yang sedang berkembang di sekitar kota Medan karena disini nanti akan dibangun dan sedang dibangun sekarang adalah bendungan Laus Meme yang diperkirakan 5 tahun ke depan daerah ini akan menjadi daerah yang maju dan berkembang selamat menikmati! Nah teman-teman kita sudah sampai di stasiun pengisian bahan bakar di armet di sebelah kiri dan terus memasuki areal armet namun untuk melewati areal armet ini kita dialihkan ke jalan samping kiri jadi tidak bisa untuk tembus lurus karena jalan lurus ini adalah akses untuk armet secara khusus jadi kita berputar mengelilingi armet untuk sampai kembali ke jalur lurus dari jalan Medan Delitua selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati 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 selamat menikmati